Hai guys, jumpa lagi sama Mimin Mofikrop ya. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film petualangan berjudul Journey to the Center of the Earth. Nah, film ini diadaptasi dari novel kaya Joel Verne yang diterbitkan pada tahun 1864 dengan judul yang sama. Film ini menceritakan tentang petualangan tiga orang ke dalam inti bumi dan disutradari oleh Erie Brevig, serta dibintangi oleh Brandon Veser sebagai Profesor Trevor Anderson. Nah, buat kamu penggemar film Mumi, pasti udah sangat kenal sama nih orang kan? Nah, monggor bahan sambil tarik selimut, karena kita akan ceritain keseluruhan film Journey to the Center of the Earth. Profesor Trevor. Nah, kita manggilnya Trevor aja ya guys. Bersamaan dengan Sean dan Hannah akan melakukan petualangan yang sangat menajubkan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Trevor yang bangun dari tidurnya karena bermimpi tentang kakaknya bernama Max Anderson. Max adalah seorang peneliti gunung berapi. Di dalam mimpi Trevor, Max sedang dikejar oleh gigano otong saurus. Saat dikejar hingga terpojok, Max melompat ke tebing di seberang yang di bawahnya terdapat sungai lahar. Sayangnya, dia tidak berhasil meraih tebing di seberang dan terjatuh. Dan ternyata, Max ini telah dinyatakan hilang dalam tugas penelitiannya 10 tahun yang lalu. Nah, Trevor adalah peneliti gunung berapi atau vulkanologi dan juga menjadi dosen di sebuah universitas. Trevor mendapatkan kabar dari rekannya bahwa laboratorium milik kakaknya yaitu Max Anderson akan ditutup oleh universitas. Karena teori dari Max mengenai ratakan gunung berapi belum terbukti. Dan dengan sangat berat, Trevor pun harus menyetujui penutupan tersebut. Saat sedang berada di rumah, Trevor menonimap pesan dari istri Max yang bernama Elizabeth. Bahwa dia akan menemui Trevor. Elizabeth kemudian sudah datang di rumah Trevor dan menitipkan anaknya. Nah, keponakan Trevor ini bernama Sean Anderson yang berusia 13 tahun. Sean dititipkan dan akan tinggal di rumah Trevor selama 10 hari. Elizabeth juga memberikan sebuah kotak kepada Trevor. Yang ternyata isinya adalah barang-barang peninggalan dari suaminya yaitu Max. Saat Trevor mengunboxing kotak tersebut, dia menemukan sebuah buku. Berjudul A Journey to the Center of the Earth. Di dalam buku tersebut, Trevor menemukan beberapa catatan yang ditulis oleh Max. Yang berisi tentang suhu gunung berapi di beberapa belahan dunia. Trevor dan Sean kemudian pergi ke laboratorium milik Max pada malam harinya. Untuk mencari fakta tentang suhu gunung berapi yang ada di catatan buku tadi. Dan ternyata data yang ada di catatan buku tersebut sama dengan yang ada di komputer laboratorium milik Max. Sean kemudian memperlihatkan peta di komputer. Peta tersebut menunjukkan letak sensor seismik yang dipasang oleh Max. Yang mana Max dulu mengira sensor seismik tersebut yang aktif tinggal tiga saja. Namun ternyata, Sean melihat ada 4 sensor yang aktif. Nah setelah diteliti, Trevor menemukan bahwa sensor yang baru saja ditemukan tersebut berada di Islandia. Dan disini, akhirnya Trevor tahu bahwa dulu Max meneliti ke Islandia. Dan disana kemudian dia hilang. Trevor memutuskan untuk pergi ke Islandia. Untuk meliti apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya. Apakah benar ada retakan gunung berapi yang menjadi saluran untuk menuju ke inti bumi. Saat di dalam pesawat menuju Islandia, Trevor mencoba memecahkan teka-teki yang ada di dalam catatan buku milik Max. Dan ternyata, Sean yang merupakan anak dari Max bisa membaca tulisan ayahnya tersebut. Tulisan tersebut dibaca si Gurbyon Asgeresen. Sean kemudian membuka mbah Google. Dan ditemukanlah si Gurbyon Asgeresen yang merupakan seorang peneliti vulkanologi di Islandia. Nah sesampainya mereka di Islandia, mereka berdua mencari peneliti tersebut. Akhirnya, mereka sampai di sebuah institut perkembangan ilmu pembelajaran gunung berapi milik si Gurbyon Asgeresen. Namun sayang, tempat itu sudah ditutup. Kemudian mereka bertamu ke sebuah rumah di dekat institut tersebut. Di dalam rumah ini, ternyata ada seorang perempuan bernama Hannah Asgeresen. Yang merupakan anak dari si Gurbyon Asgeresen. Ternyata, si Gurbyon Asgeresen telah meninggal dunia. Di sini Hannah menunjukkan buku milik sang ayah. Di dalam buku tersebut, juga terdapat catatan yang sama dengan catatan milik Max. Trevor kemudian menceritakan kepada Hannah bahwa dia menemukan sensor seismik milik Max yang masih aktif. Dan sensor tersebut terletak cukup dekat dengan tempat Hannah ini. Trevor berniat akan mengambil sensor tersebut untuk diteliti. Dan Hannah pun mau untuk mengantarkan mereka menuju tempat sensor tersebut. Namun, dia meminta tarif sebesar 5 ribu dolar per jam. Mantap. Mereka bertiga akhirnya berangkat menuju tempat sensor itu. Mereka mendaki gunung Snaffles. Dan di sana akhirnya mereka menemukan sensor seismik keempat yang dipasang oleh Max. Saat Trevor mencoba mengambil sensor itu, tiba-tiba terjadi badai petir yang menyambar-nyambar. Hannah dan Sean berlari berlindung ke dalam buah. Sementara Trevor tetap ngotot mencabut sensor tersebut. Saat dia berhasil mencabutnya, ternyata sensor tersebut memancing datangnya sembaran petir yang membuat Trevor lari terbiri-biri. Nah, daripada tersambar petir, dia kemudian melemparkan sensor tersebut. Dan akhirnya, sensor itu hancur disambar oleh petir. Trevor berhasil menyelamatkan diri masuk ke dalam buah. Namun karena sambaran petir, membuat pintu buah itu longsor dan menutupi seluruh mulut buah. Mereka bertiga akhirnya terjebak di dalamnya. Karena tidak dapat keluar, maka mereka akhirnya mencari jalan keluar lain. Mereka bertiga menelusuri sebuah terowongan yang ternyata merupakan terowongan bekas tambang. Mereka bertiga kemudian menggunakan kereta tambang untuk melusuri terowongan ini. Kereta meluncur dengan sangat cepat. Dan sampai di ujung lintasan, mereka menemukan sebuah lubang. Nah, ternyata di lubang ini terdapat banyak sekali batu mulia. Seperti lubi dan berliang. Sean kemudian mengambil beberapa potongan batu berliang ini. Namun ternyata, mereka baru sadar bahwa saat ini mereka berada di atas lapisan batu tipis yang disebut dengan maskify. Jika salah langkah sedikit saja, maka lapisan ini akan pecah dan mereka akan terperosok ke dalamnya. Sean mencoba berjalan sangat pelan. Namun, belian yang diambilnya terjatuh dan mengakibatkan lapisan batu tipis tersebut akhirnya runtuh dan mereka meluncur jatuh dengan sangat cepat ke dalam inti bumi. Karena saking dalamnya lubang ini, mereka juga sempat ngobrol tentang teori Jolfer. Jika teori itu benar, maka mereka akan selamat. Dan sesampainya mereka di bawah, ternyata teori tersebut benar karena ada seluncuran air. Nah, seluncuran air ini terhubung dengan lautan yang ada di dalam bumi. Mereka pun selamat. Mereka bertiga berenang ke tepian dan saat mereka istirahat, mereka melihat hewan langkah. Yaitu sekelompok burung yang dapat mengeluarkan cahaya berwarna biru. Burung ini bernama Cyanis rosopteric. Nah, burung ini telah dinyatakan punah 150 juta tahun yang lalu. Akhirnya mereka sampai di ujung terowongan ini dan di sini mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Lokasi ini mereka sebut dengan Center of the Earth, yaitu dunia di dalam perut bumi. Trevor pun kini sadar bahwa yang diteorikan oleh kakaknya yaitu Max selama ini adalah fakta adanya, yaitu terdapatnya hidupan di dalam perut bumi yang jaraknya sangat jauh di dalam perut bumi. Trevor kemudian berpendapat bahwa pernah ada orang yang berhasil keluar dari tempat ini dan menyampaikan kepada Jolfer yang mengilami lahirnya buku berjudul A Journey to the Center of the Earth. Setelah menelusuri tempat itu, Sean menemukan jejak manusia. Sean dan Trevor menemukan sebuah kamar gua yang pernah ditinggali oleh seseorang. Nah, di kamar itu mereka menemukan catatan yang ternyata isinya sama dengan catatan milik Max. Sementara di tempat lain, Hana menemukan sebuah botol minuman yang bertuliskan nama Max. Dan di sini Hana juga menemukan tengkorak. Yang tidak lain, itu adalah tengkorak milik Max. Hana kemudian memberitahu ini kepada Trevor. Kemudian, Trevor pun mengembutkan tengkorak kakaknya ini di pinggir pantai. Sean yang melihat ayahnya tinggal tengkorak saja, dia pun sangat sedih. Mereka bertiga, kemudian mencari informasi dari catatan milik Max yang ditemukan. Nah, di catatan itu menunjukkan bahwa di seberang arah utara lautan, terdapat sungai gaser yang dapat digunakan untuk kembali ke permukaan. Karena suhu yang semakin meningkat, maka mereka harus pergi dari tempat ini. Mereka membuat perahu yang akan digunakan untuk menyeberang lautan di dalam perutumi ini. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kendala, karena terdapat badai. Mereka juga diserang oleh sekelompok ikan bergigi tajam. Kemudian juga muncul brotosaurus atau dinosaurus air yang membuat ikan-ikan ganas pergi. Karena badai semakin kecang, membuat layar perahu terlepas. Sean yang menahan tali layar tersebut ikut terseret terbang oleh badai angin. Sean terbawa oleh angin hingga sampai di pantai. Setelah sadar, dia menemukan seekor burung saya yang diserasopterik lagi. Burung ini menuntun Sean ke sebuah sumber air minum. Sementara itu, Trevor dan Hana sampai di sebuah daratan. Mereka tiba di sebuah hutan. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh tanaman pemakan daging. Nah, di sini Trevor bertarung melawan tanaman daging ini. Dan akhirnya, mereka berdua pun bisa lolos. Sean dituntun oleh burung ke arah jalan keluar. Dia berjalan di atas bebatuan yang melayang karena efek magnetik yang tergantung di tempat itu. Nah, di sini terlihat kedalaman jurangnya sangat mengerikan. Jika Sean terjatuh, pastinya dia tidak akan selamat. Di sini, Sean sedikit mengalami kendala yang membuat sangat tegang. Tapi akhirnya, dia berhasil melewati dintangan ini. Di tempat lain, Trevor dan Hana sudah ada di depan geser, yang akan menuju ke jalan keluar. Namun di sini, Trevor menguruh Hana untuk ke geser lebih dahulu. Karena Trevor berniat akan mencari Sean lebih dulu. Mereka berdua akhirnya berpisah di sini. Hana menunjuk ke geser, dan Trevor mencari Sean. Sean yang terus berjalan, tiba-tiba diserang oleh Tyrannosaurus. Karena ketakutan, Sean berlari dan berteriak sangat kencang. Hingga teriakan Sean didengar oleh Trevor. Trevor berhasil mengasurkan didi buah, dan menyelamatkan kekuonakannya tersebut. Nah, mereka berdua kemudian berlari dari kejalan Tyrannosaurus. Nah, akhirnya, Trevor berhasil menyebab Tyrannosaurus tersebut, sehingga terjatuh masuk ke dalam jurang yang dalam. Mereka berdua kemudian menuju ke sebuah terowongan yang tebus ke sungai. Nah, terlihat air di sungai ini mendidih. Di situ Hana tiba-tiba datang, dengan menggunakan perahu dari temporak dinosaurus. Mereka bertiga kemudian menyusuri sungai itu. Namun sesampainya digeser, ternyata sudah tidak ada air. Trevor pun memiliki ide. Dia melihat dinding yang basah, dan dia memperkirakan ada air di balik dinding ini. Trevor juga menemukan, kalau dinding ini mengandung magnesium. Dan di sini Trevor memiliki ide, untuk meledakan dinding ini. Dinding batu ini akhirnya meledak, dan mengeluarkan air. Air kemudian bercampur dengan magma, yang membuat ledakan uap air, dan mendorong perahu yang mereka tumpangi meluncur ke atas, yang berjarak ribuan mil jauhnya. Dan langkah terkejutnya mereka, mereka keluar lewat gunung Visivius di Italia. Mereka terlihat menyembul tinggi di atas gunung, lalu meluncur di perkebunan anggur milik warga. Kakek pemilik kebun ini sangat shock, karena kebun anggurnya hancur. Namun untungnya, Sean membawa sebungkah belian, dan memberikan sebagian kepada kakek tersebut, sebagai ganti rugi. Nah singkat cerita, Trevor kini sudah ada di Amerika. Dia mengajak rekannya, untuk pindah ke laboratorium baru milik dia, yang bernama Institut Sigurbion Anderson. Nama yang diambil dari nama ayah Hana, dan Max Anderson. Institut ini dia bangun, menggunakan belian yang diambil oleh Sean dari perut bumi. Sean kemudian terlihat mengunjungi Trevor, yang kini sudah hidup bersama dengan Hana. Trevor dan Hana, kini tinggal di rumah baru, yang mereka beli, dengan menggunakan batu belian dari perut bumi. Nah disini, Trevor memberikan buku kepada Sean, dengan judul Atlantis. Sean kemudian memberikan kejutan, dengan mengeluarkan burung peliharaannya, yang tidak lain, adalah burung sianis rosopterik. Yang mana burung langka dan dinyatakan punah inilah, yang menyelamatkan Sean saat tersesat di dalam perut bumi. Kemudian, film pun selesai. Nah diperlihatkan di akhir film, Trevor memberikan sebuah buku berjudul Atlantis kepada Sean. Nah tentu saja, ini adalah clue untuk sekuel dari film ini. Nah gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan film adventure fantasy seperti ini? Filmnya menurut Mimin seru banget. Bikin kita makin penasaran, apakah beneran ada kehidupan di dalam perut bumi? Nah menurut kalian, apakah ada kehidupan di dalam perut bumi itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Oke, makasih udah namen Mimin cerita film Ajourniton The Center of the Earth. Sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya. Dan have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.